Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dalam pandangan Islam Kucing memiliki keistimewaannya tersendiri Kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah SAW Yang sangat dimuliakan dalam Islam Dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia Kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman Rasulullah SAW juga berpesan Agar kita menyayangi kucing layaknya seperti keluarga sendiri Selain mengemaskan Kucing juga dikenal cenderung jinak dan tidak berbahaya Sehingga banyak orang memilih untuk memelihara hewan lucu yang satu ini Apakah Anda memiliki kucing dan pernah melihat kucing melahirkan di rumah Beberapa orang percaya Bahwa kucing yang melahirkan di dalam rumah Merupakan sebuah pertanda bayi Lantas Apa saja arti kucing melahirkan di rumah kita Yang pertama Mengalami peningkatan Secara umum Kelahiran manusia dan hewan diartikan sebagai suatu pertanda yang baik Melihat kucing melahirkan di rumah kita Bisa menjadi penanda Bahwa hidup akan mengalami peningkatan Peningkatan tersebut Bisa dari segi pekerjaan Penghasilan Dan hal-hal yang lainnya Lalu yang kedua Memperoleh kesejahteraan Anak kucing yang baru dilahirkan Dapat membawa kesejahteraan hidup bagi pemiliknya Makna kucing yang melahirkan di rumah Bisa menjadi pertanda kebahagiaan Bagi beberapa orang yang meyakininya Kemudian yang ketiga Rezeki datang tak terduga Jika ada induk kucing yang melahirkan di rumah kita Itu berarti Kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga Sama seperti menurut pandangan Islam Rezeki yang dimaksud Tidak semua berupa materi Hadis tentang kucing dalam Islam Menurut hadis Kucing tidak na'jis Berbeda dengan anjing atau hewan lainnya Seperti babi Umat Islam bahkan diperbolehkan Untuk menggunakan air bekas minum kucing Karena dianggap air tersebut Bersih dan suci Berdasarkan fakta ilmiah yang ada Pada badan kucing sendiri Terdapat otot yang memang berfungsi Untuk menolak telur bakteri Selain itu Menurut penelitian lain Air liur kucing bersih dan membersihkan Jarang sekali ditemukan adanya kuman Pada lidah kucing Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan Sayangilah semua makhluk Allah Maka Allah akan menyayangimu Serta menyagamu dari neraka pada hari kiamat Rasulullah SAW juga menganjurkan Agar menyayangi semua makhluk ciptaan Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi Maka niscaya Engkau akan disayangi para penghuni langit Hadis Riwayat Muslim Di dalam hadis lain juga meriwayatkan Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka Karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberikan makan Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Hadis Riwayat Bukhari Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah tiga arti kucing melahirkan di rumah menurut Islam Dan hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu mengemaskan Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita Serta biasanya dipelihara oleh manusia Akan tetapi tidak jarang mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri Sehingga tak mengherankan Bila kehadiran kucing kerap didapati di berbagai tempat Misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, ruang perkantoran Serta di tempat lainnya Biasanya kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu Sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing Waktu beraktifitas Misalnya saat tengah makan Beberapa diantaranya mungkin memberikan makanan Namun sebagian lagi malah mengusir kucing itu Lantaran dikira mengganggu Jika mengalami kondisi ini Jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW Berfikirlah sejenak Kenapa kucing itu mendatangi Anda Serta bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan yang sama Taukah kita Bahwa kucing yang datang itu Ternyata membawa pesan atau tanda Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut tiga tanda apabila kucing datang kepada kita Yang pertama Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah SWT mengingatkan kita tentang hakikat memberi Semua rezeki yang kita dapatkan Bukanlah sepenuhnya hak kita Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan Seperti zakat fitrah Dan zakat harta Yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi Tanpa memenuhi hal semacam ini Tentu kita sebagai umat Islam Belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan Dalam konteks kucing yang datang saat makan Mengingatkan kita kalau karena Allah yang kita terima Juga harus dibagi dengan makhluk lain Seperti kucing Artinya Dalam makanan yang kita santap Ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan Yang kedua Memberi makanan kepada makhluk Allah Termasuk kucing merupakan sebuah kebaikan Sesuai dengan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan Dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa Jika berbuat baik kepada manusia Seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain Namun tidak demikian Jika manusia berbuat baik kepada kucing Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya Ketika membagi makanan dengan hewan ini Manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan manusia Ketika memberi sesuatu kepada orang lain Kemudian yang ketiga Allah sedang memberitahu Apabila kita tidak memberi makanan pada kucing itu Sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru Yang akan Allah berikan kepada kita Rezeki itu luas Bukan hanya sekedar uang Tetapi meliputi semua kehidupan Semoga kita semua Termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut Dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing Saat kita sedang menyantap makanan Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya